Saya menjadi Ketua Ranting Gerwani Gerwani memiliki program dan kegiatan-kegiatan yang memajukan rakyat terutama kaum perempuan Untuk mendukung program pemerintah dalam mencerdakan bangsa Kami melakukan pemberantasan Buta Urup Mendirikan TK Melati Saya juga mengajar pada waktu itu Untuk menyadarkan kaum perempuan Kami ikut menyusun rancangan Undang-Undang Perkawinan Dan menolak perkawinan dini Gerwani jenderal Gerwani pahitnya jenderal Gerwani matanya jenderal Berita Yuda Angkatan Bersenjata Menyebarkan berita Kalau Gerwani melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral Orang itu bukan orang Gerwani Dan dipakai dipaksa untuk bersaksi Dan menari dihadapan para jenderal Gerwani-Gerwani dibikin bulan-bulanan oleh mereka-mereka Dan pada waktu itu dipimpin oleh ABRI Saksinya juga masih hidup Dan proktinya banyak yaitu tujuh titik Maka masa dipati Apa salah saya? Sehingga sampai sekarang Saya masih diintimidasi Kumpul dengan arisan Menteri arisan itu saja Tidak diperbolehkan Bahkan terus diintimidasi Saya tanyakan Apa salah saya? Sampai saat ini belum terjawab Gerwani dan Lubang Buaya Ditulis oleh Rio Apinino dari indoprogress.com Dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Politik Indonesia berubah 180 derajat Diawali dari suatu put sejumlah kolonel kiri Yang diklaim sebagai upaya melindungi Presiden Soekarno Dari kudeta Dewan Jenderal Dimulailah suatu upaya sistematis Untuk menghancurkan gerakan kiri Dan gerakan rakyat secara umum Gerwani sebagai bagian dari gerakan rakyat Pun menjadi target sasaran Salah satu bagian terpenting dari penghancuran Gerwani Yang secara struktural tidak berada di bawah PKI Adalah propaganda fitnah yang dialamatkan kepada mereka Terkait dengan perisiwa Lubang Buaya Yang menjadi tempat pembantaian para jenderal Apa yang digambarkan Orde Baru terhadap perilaku Gerwani di Lubang Buaya Merupakan unsur ideologis terpenting Karena perempuan komunis ini Dalam versi mereka menjadi tangan utama penyiksaan dan pembunuhan para jenderal Pihak Angkatan Darat yang bersusah payah mengonstruksi peristiwa Lubang Buaya Secara masif menyiarkan hasil investigasi palsu mereka ke televisi, koran, dan radio Fitnah terhadap Gerwani ini secara masif dipropagandakan oleh Ade Melalui berbagai koran yang terbit Yang menarik adalah Pemberitaan bahwa Gerwani lah pelaku pembunuhan para jenderal Baru diberitakan 10 hari setelah hari kejadian Berita pertama pasca tanggal 1 Oktober Yang menyebutkan keterlibatan anggota Gerwani dan pemuda rakyat pada peristiwa Lubang Buaya Terdapat dalam editorial Angkatan Bersenjata tanggal 11 Oktober Tentu hal ini merupakan kejanggalan Mengingat pada tanggal 2 Oktober Soeharto telah mendeklarasi bahwa kondisi telah aman terkendali Selain itu, Tari Harum Bunga Sebuah julukan yang disematkan pada Gerwani ketika menguliti para jenderal Merupakan tradisi paganisme yang tidak ada akarnya dalam sejarah Indonesia Bahkan dalam era animisme sekalipun Tentu menjadi pertanyaan besar Ada apa yang terjadi dalam rentan waktu 10 hari tersebut Dan siapa yang menjadi aktor intelektual dibalik fitnah Tari Harum Bunga? Berita dalam koran Angkatan Bersenjata ini kemudian menjadi sumber utama yang dikutip koran-koran lainnya Dalam koran api tanggal 12 Oktober tahun 1965 misalnya dijelaskan Para sukarelawati Gerwani telah mempermainkan para jenderal Dengan menarik kemaluan mereka dan mereka gosok-gosokkan ke vagina mereka sendiri Di hari yang sama, koran berita Yudha Minggu melaporkan Tubuh para jenderal yang dimutilasi, matanya dicungkil, beberapa jenderal penisnya dipotong Sementara itu, koran umum Dutama Sejarakat menyebutkan Gerwani menari-nari telanjang bulat di depan korbannya Perilaku yang mengingatkan kita pada upacara kanibal yang dilakukan suku-suku primitif ratusan tahun yang lalu Selain yang disebutkan di atas, untuk meneguhkan propaganda terhadap Gerwani yang dianggap bermoral bejat Angatan Darat mengajak wartawan untuk mengunjungi penjara para Gerwani Gerwani kemudian digambarkan, banyak di antara mereka hanya merintih-rintih saja Hal ini bukan karena mereka mendapat siksaan Perwira penanggung jawab menjelaskan kepada pres bahwa mereka memperlakukan tahanan berdasarkan norma Pancasila Tidak karena siksaan, tapi karena mereka diliputi ketakutan Disebabkan perbuatan hina yang pernah mereka lakukan Dan juga karena rohani mereka kosong, baik terhadap norma agama maupun karena norma cabul Meskipun diketahui kemudian, bahwa segala tuduhan terhadap Gerwani di lubang buaya adalah kebohongan Dan perempuan-perempuan yang menjadi saksi untuk memperkuat peristiwa lubang buaya Kenyataannya tidak berada di lubang buaya pada hari kejadian Tetap saja propaganda AD telah menjadi keyakinan umum Dan menjadi justifikasi atas pembantaian yang terjadi kemudian Pertanyaan besarnya adalah Mengapa Gerwani yang dijadikan tonggak awal untuk menghancurkan komunisme dan gerakan rakyat secara umum? Menurut Ruth India Rahayu, analisis gender dalam politik akan sangat membantu menerangkan apa yang terjadi Dalam menghancurkan sebuah gerakan, dapat dimulai dengan menghancurkan citra terhadap kaum perempuannya dahulu Hal ini amat efektif, terutama dalam masyarakat yang legalis normatif agama seperti di Indonesia Hal yang paling sensitif bagi masyarakat yang legalis normatif agama ialah permasalahan moralitas Terutama moralitas yang dikaitkan dengan seksualitas perempuan Apabila suatu hal dikaitkan dengan moralitas dan seksualitas Para moralis dapat bergidik Dan saat itulah keberhasilan untuk menyengat dan menyentuh sentimen masa mudah dicapai Keberhasilan skenario ini ada kaitannya pula dengan kebencian sebagian masa pada Gerwani Karena gerakan yang dilakukannya Gerwani yang merupakan organisasi perempuan yang konsisten melakukan kampanye anti-poligami Anti-perkawinan dini, anti-perdagangan perempuan, dan anti-penjualan keperawanan Adalah musuh laten bagi para tuan tanah dan para pamong peraja yang seringkali melakukan praktek demikian Selain itu, land reform yang juga diperjuangkan oleh Gerwani Membuat mereka harus berhadap-hadapan dengan para kiai tuan tanah Masih menurut Ruth, sepertinya hal inilah yang terbaca oleh sang penggaga skenario fitnah terhadap Gerwani Skenario ini akan mudah dilakukan Karena sudah banyak orang yang tidak suka dengan Gerwani Kebencian ini dikuatkan lagi dengan stereotip yang melekat pada anggota PKI, yaitu Atheis Dengan status Gerwani yang secara organis dekat dengan PKI Para anggota Gerwani memperoleh dua stereotip sensitif, yaitu pelacur dan Atheis Oleh karena itu, masa yang terprovokasi menganggap bahwa darah Gerwani dan para komunis lain halal untuk ditumpahkan Dan sebagaimana kita ketahui pula, pembantaian terbesar kedua setelah Perang Dunia terjadi Dan di atas mayat para korban lah orde baru berdiri dan bertahan selama 32 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!